Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, uncountable noun adalah segala sesuatu yang tidak bisa dihitung Dan biasanya tidak mempunyai bentuk jama Maksudnya seperti apa? Jadi, tidak bisa ditambah dengan S atau ES Kemudian, kata benda yang tidak bisa dihitung juga tidak bisa ditambah dengan E atau N Seperti itu Oke, font di example Contohnya adalah Rice, nasi atau beras Sugar, gula Water, air Love, cinta, etc. dan lain-lain Jadi, tadi adalah contoh dari kata benda yang tidak bisa dihitung Ada yang bisa menambahkan lagi kata benda yang tidak bisa dihitung? Iya, good job! Salt, garam, and then what else? Sand, pasir Oke, nice Oke, dear Let's go to the next Oke, Miss Ika will discuss the examples of countable and uncountable nouns Jadi, Miss Ika akan membahas contoh dari kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung Kenapa disini Miss Ika mau membahas? Karena sering tertukar Antara benda itu apakah kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung Oke, let's start Dollar Dollar itu adalah kata benda yang bisa dihitung Kenapa, dear? Jadi, kita bisa bilang Satu dolar Dua dolar Sepuluh dolar Contoh lain Rupiah Kenapa kita bisa bilang rupiah kata benda yang bisa dihitung? Karena kita bisa bilang Seratus rupiah Lima puluh ribu rupiah Dan lain-lain Tapi, kalau kita menyebutkan dengan kata money Uang Itu tidak bisa dihitung Kenapa? Karena uang itu terlalu general ya Umum Uang yang mana? Berapa? Tidak jelas ya Jadi, money itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung Kemudian, song Lagu Kenapa lagu itu bisa dihitung? Karena kita bisa menghitung Satu lagu Sepuluh lagu Dan lain-lain Tapi, kalau music Musik Kita tidak bisa menghitung ya Jadi, musik termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung Selanjutnya, itu adalah sweet case Apa itu sweet case? Iya, koper Koper itu bisa dihitung Kalau bahasa Inggrisnya adalah sweet case Tapi, kalau luggage itu bisa artinya adalah koper atau bagasi Luggage itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung Oke The next, table Meja Bisa dihitung ya? Karena kita bisa menghitung meja Jadi, table itu kata benda yang bisa dihitung Contoh lagi apa? Chair Kursi Cupboard Lemari Dan lain-lain Itu bisa dihitung Tapi, kalau kita bilangnya adalah furniture Itu perabotan Perabotan itu tidak bisa dihitung Karena perabotan itu tidak jelas Perabotannya apa saja? Bisa itu seperangkat perabotan ruang tamu Seperangkat perabotan kamar tidur Dan lain-lain Jadi, kalau furniture Selalu diingat ya, dear Termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung Oke? The next, battery Bisa dihitung ya? Kita bisa menghitung jumlahnya Jadi, battery Kata benda yang bisa dihitung And then the next, electricity Listrik Listrik itu tidak bisa dihitung ya Selanjutnya, bottle Botol Kita bisa menghitung ya Dengan jelas Jadi, bottle Itu adalah kata benda yang bisa dihitung Selanjutnya, wine Apa itu wine? Anggur Kita tidak bisa menghitung anggur ya Karena seperti air Tidak bisa dihitung Kemudian, selanjutnya adalah report Laporan Kita bisa menghitung ya Ada satu laporan, dua laporan, seratus laporan Bisa dihitung Jadi, report itu countable noun Tapi, kalau information Itu tidak bisa dihitung ya Karena information itu terlalu general Kemudian, tip Artinya apa? Bisa artinya petunjuk, saran, atau cara Bisa dihitung ya Aku punya 10 tips Untuk menjadi cantik Contohnya Bisa dihitung ya Tapi, kalau advice Itu saran atau nasehat Tidak bisa dihitung Selanjutnya, job Pekerjaan Itu bisa dihitung I have 2 jobs Aku punya 2 pekerjaan Tapi, kalau work I have much work Work itu tidak bisa dihitung Oke? Oke, dear Now, Miss Ika Has some exercises Miss Ika ada latihan ya Oke So, I ask you To analyze The bold noun Whether it is countable Or uncountable Noun Jadi, Miss Ika Meminta kalian untuk Menganalisa Kata yang dicetak tebal Apakah itu kata benda Yang bisa dihitung Atau tidak bisa dihitung So, for the question Number 1 Until number 5 We will discuss together ya Number 1 sampai 5 Kita diskusikan bersama Oke? Are you ready? Oke Number 1 The children Fell asleep quickly After a busy day of fun Children Bisa dihitung gak? Iya Berarti cabainya apa? Countable noun Oke Good job The next number 2 Be careful The water is deep Water Bisa dihitung gak? Tidak Berarti cabainya adalah Uncountable noun Oke The next number 3 The parent included Fire trucks and police cars Fire trucks Bisa dihitung gak? Bisa Berarti countable The next number 4 We like the large bottles Of mineral water Yang dipolt apa? Yang dicetak debal apa? Iya 5 bottles Bisa dihitung ya Tapi Kalau misika ganti Yang dipolt itu adalah Mineral water Cabainya apa dir? Iya Mineral water itu Uncountable Good job You have understood ya Sudah paham ya The next number 5 My mother uses real butter In the cake Seap eggs Disitu yang dipolt apa? Iya Butter Mentega Mentega bisa dihitung gak? Tidak Berarti Uncountable Oke dear So number 6 Until number 10 It's for your exercise ya Silahkan dikerjakan Send diri Oke Now We will go to the next Jadi Tadi Kata benda yang tidak bisa dihitung Itu tidak bisa dibuat Menjadi jama Tapi Kita bisa menghitung jumlahnya Dengan cara apa dir? Dengan cara Kita menggunakan Misere word To count or quantify An uncountable noun We use a misere word Jadi untuk menghitung Kata benda yang tidak bisa dihitung Kita menggunakan kata ukuran Atau misere word Contohnya A can of soda Sekaleng soda Two cans of soda Yang ditambahin es Atau es Kalengnya ya Can itu kaleng Bukan sodanya Karena soda Kata benda yang tidak bisa dihitung Jadi Kita bisa menambahkan wadah Untuk menunjukkan jumlah Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung Dan wadahnya Bisa ditambah es Atau es Atau pakai e Atau n ya Contoh lainnya A box of cereals Satu kotak Cereal Oke A bowl of soup Semangkuk soup Three bowls of soup Tiga mangkuk soup Kayak gitu ya A bar of soup Apa? Sebatang sabun A carton of milk Satu karton susu Oke dear Do you understand? Oke Now Miss Ika also has the exercise Ada latihan ya So Miss Ika asks you To choose the correct miser word For each sentence Jadi Miss Ika meminta kalian Memilih miser word yang tepat Untuk setiap kalimat Oke So Miss Ika Will give you the example For the question number one Oke I always carry a blah 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 Drop bottle Glass of water in a bag Oke Disitu clue nya apa? Water Water itu berarti bisa artinya Tetesan Bisa artinya botol Bisa artinya gelas Tapi clue lainnya ada apa dear? Di dalam tas Masa jawabannya Drop tetesan Glass Glass di dalam tas Pasti jawabannya adalah Botol Oke So number two Until number six It will be your exercise Number dua Sampai enam Untuk latihan ya Oke dear So Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? Hopefully You don't have any question ya Semoga gak ada pertanyaan So it means You have understood The materials Berarti Kalau tidak ada pertanyaan Sudah paham Amin Oke dear This time is up So thank you very much For your attention Don't forget to subscribe Like, comment, and share Thank you and see you Bye-bye 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 Bye-bye